Polri mengaku komunikasi politik dengan KPK tetap berlangsung baik, terutama dalam penyelesaian kasus Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan di KPK. Polri akan kooperatif memberikan anggota Polri yang diminta kesaksian oleh KPK untuk penuntasan kasus Komjenpol Budi Gunawan. Hubungan antara Polri dan KPK secara kelembagaan itu tidak ada masalah. Di KPK juga ada kawan-kawan saya di sana, adik-adik saya selaku penyidik. Jadi tidak ada keinginan Polri untuk melemahkan KPK, tidak ada. Harusnya kita secara proporsional memahami proses penyidikan itu adalah mekanisme hukum di mana apabila ada sebuah perbuatan yang diproses seperti Pak BG diproses oleh KPK, tidak pernah juga Polri komplain secara institusi. Bahkan welcome ketika pimpinan KPK melaporkan. Pak BG ditetapkan sebagai tersangka. Sangat terbuka Bapak Kapolri menerima beliau dan ketika itu juga Bapak Kapolri menyampaikan bahwa Polri sangat menghormati KPK dalam proses penegakan hukum terhadap Pak BG. Itu berarti para anggota Polri yang akan dipanggil atau sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK itu akankah beri tingkat baik untuk bisa mengenai panggilan? Oh iya, itu kewajiban hukum. Polri selaku institusi tidak akan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan. Semua dilakukan melalui mekanisme hukum.